NBA musim 2019-2020 telah berjalan setengah botol. Sejauh ini, kita bisa melihat banyak hal-hal menakjubkan yang terjadi di NBA 2019-2020. Berbagai kejutan dan hal-hal baru tampil di musim NBA yang satu ini. Pada hari ini, Indah Basketball akan membahas tentang para pemain yang terrrr di NBA 2019-2020. Mulai dari pemain yang tertinggi, terpendek, tertua, hingga pemain yang memiliki anak terbanyak. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, ini dia, pemain-pemain terrrr di NBA 2019-2020. Tertinggi, Taco Fall. Elhadji Taco Serekne Diep Fall. Taco Fall, merupakan seorang ruki asal negara Senegal, yang saat ini menjadi pemain tertinggi di NBA 2019-2020. Center dari Boston Celtics ini memiliki tinggi badan yang luar biasa, yaitu 226 cm. Semenjak masuk ke NBA, Taco telah mendapat perhatian yang sangat besar dari para fans. Hal itu karena, sudah lama NBA tidak kedatangan pemain yang berukuran seraksasa ini. Saat ini, Taco Fall masuk ke dalam daftar 50 manusia tertinggi di dunia. Menurut Wikipedia, ia berada di urutan ke-43 sebagai manusia tertinggi di dunia yang masih hidup. Terpendek, Isaiah Thomas dan Chris Clemons. Dengan tinggi 175 cm, Isaiah Thomas dan Chris Clemons sama-sama memegang gelar sebagai pemain terpendek di NBA musim 2019-2020. Thomas sendiri telah bermain di NBA semenjak tahun 2011, dan ia selalu menjadi pemain terpendek di liga semenjak tahun tersebut. Untuk Chris Clemons, ia merupakan seorang rookie kelahiran tahun 1997, yang saat ini bermain untuk tim Houston Rockets. Meskipun memiliki tubuh yang kurang tinggi untuk ukuran pemain NBA, tetapi Clemons memiliki kecepatan, atletisme, dan lompatan yang luar biasa. Bila terus di asah, bukannya tidak mungkin ia dapat menjadi seorang pemain bintang suatu saat nanti. Terberat, Taco Fall Selain menjadi pemain tertinggi di NBA, Taco Fall rupanya juga menjadi pemain terberat di NBA. Tulangnya yang besar, serta badannya yang cukup berisi, merupakan faktor yang membuat Taco Fall bisa memiliki berat badan sebesar 141 kg. Pemain NBA yang berat badannya paling mendekati Taco Fall saat ini adalah Boban Marjanovic. Pria yang pernah beradu akting dengan Keunerif ini memiliki berat badan 131 kg. Teringan Josh Maggett Dengan berat badan 73 kg, saat ini Josh Maggett menjadi pemain teringan di NBA musim 2019-2020. Pemain yang saat ini bermain di Orlando Magic ini terhitung telah bermain selama 2 musim di NBA. Sejauh ini, selama bermain pada 26 pertandingan di NBA, Maggett berhasil mencatatkan rata-rata 2,2 poin per game, 1 rebound per game, dan 2,4 asis per game. Tertua Vince Carter Mungkin sebagian besar orang telah tahu siapakah pemain tertua di NBA. Vince Carter yang lahir pada tahun 1977, saat ini memegang gelar sebagai pemain tertua yang masih bermain di NBA. Menurut saya, Vince Carter ini merupakan pemain yang luar biasa, karena meski telah berusia 43 tahun, tetapi ia masih mampu bersaing dengan para pemain-pemain muda di NBA. Sekarang saya akan memberikan beberapa informasi yang menggambarkan seberapa tua dan seberapa menakjubkannya Vince Carter. Vince didraft pada tanggal 24 Juni 1998. Itu artinya, ia telah ada di NBA sebelum beberapa bintang NBA seperti Trae Young, Luka Doncic, dan John Williamson lahir. Ya, Vince telah bermain di NBA sebelum mereka semua lahir. Vince juga lebih tua satu tahun dari ayah rekan setimnya saat ini, yaitu Trae Young. Ayah dari Trae Young berusia 42 tahun, sedangkan Vince di tahun ini akan berusia 43 tahun. Vince juga merupakan satu-satunya pemain yang bermain di empat dekade yang berbeda. Ia pernah bermain di NBA di era 1990-an, 2000-an, 2010-an, dan 2020-an. Termuda, Sekou Domboya Lahir pada tanggal 23 Desember tahun 2000, Sekou Domboya. Saat ini menjadi pemain termuda di NBA. Sekou yang saat ini masih berusia 19 tahun, merupakan seorang pemain berkeluarga negaraan Perancis yang saat ini bermain untuk klub Detroit Pistons di NBA. Sejauh ini, pertandingan terbaiknya di NBA adalah pada saat Detroit berhadapan dengan Boston Celtics pada tanggal 15 Januari 2020. Pada saat itu, Sekou yang bermain selama 27 menit berhasil membukukan 24 poin, 2 rebounds, dan 2 asis. Sekou juga memiliki fit gold percentage yang sangat baik pada pertandingan tersebut, yaitu sebesar 76 persen. Terkaya, LeBron James Dengan harta kekayaan sebanyak kurang lebih 480 juta dolar Amerika, atau yang jika dirupiakan mencapai angka lebih dari 6,5 triliun rupiah, LeBron James saat ini merupakan pemain terkaya di NBA 2019-2020. Sumber kekayaan LeBron sendiri berasal dari berbagai hal, antara lain dari gajinya sebagai pemain NBA, dari endorsement yang ia dapatkan dari berbagai produk terkenal, serta dari bisnis-bisnis yang ia miliki, seperti Spring Hill Entertainment dan juga Uninterrupted. Rentang sayap terpanjang? Taco Fall Tidak hanya menjadi pemain tertinggi dan terberat di NBA, Taco Fall rupanya juga merupakan pemain dengan rentang sayap atau wingspan terpanjang di NBA. Ia memiliki rentang sayap sepanjang 254 cm, menjadikannya sebagai salah satu pemain yang menakutkan untuk urusan defense. Taco sendiri menempati urutan kedua sepanjang masa untuk urusan rentang sayap terpanjang di NBA. Pemain yang menduduki peringkat pertama sebagai pemain dengan rentang sayap terpanjang adalah Manut Ball, yang memiliki rentang sayap sepanjang 259 cm. Penampilan terbanyak di NBA Finals LeBron James Pria kelahiran Akron, LeBron James, menjadi pemain yang paling sering tampil di final di NBA musim 2019-2020. Semenjak masuk ke NBA pada tahun 2003, LeBron telah tampil di 9 NBA Finals. LeBron sendiri memang pemain yang sangat superior. Ia mampu membuat tim yang jelek menjadi tim yang dapat lolos ke final. Sayangnya, LeBron hanya mampu menjuarai 3 dari 9 NBA Finals yang pernah ia ikuti, yaitu pada tahun 2012, 2013, dan 2016. Saat ini, LeBron sedang bermain di tim Los Angeles Lakers. Dan sejauh ini, Lakers merupakan salah satu tim kuat yang digadang-gadang akan masuk ke NBA Finals 2020 mendatang. Gelar MVP terbanyak, LeBron James Selain hobi tampil di NBA Finals, LeBron James juga rupanya hobi menjadi seorang MVP. Buat yang belum tahu, MVP atau Most Valuable Player, merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada pemain terbaik di NBA. Sampai NBA musim 2019-2020 ini, LeBron telah memegang 4 gelar MVP. Antara lain, MVP pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013. Pemain aktif yang berada di urutan kedua sebagai peraih gelar MVP terbanyak adalah Stephen Curry. Sampai saat ini, Stephen Curry telah mempunyai dua gelar MVP, yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Anak terbanyak, Dwight Howard. Sampai tahun 2020 ini, Dwight Howard telah memiliki 5 orang anak kandung. Menariknya lagi, 5 anaknya ini dilahirkan oleh ibu yang berbeda, atau artinya, Howard memiliki 5 orang anak dari 5 pasangan yang berbeda. Meski telah memiliki 5 anak, status dari Howard masih berstatus belum menikah sampai sekarang. Jadi, anak-anaknya ini merupakan hasil dari perkawinan di luar nikah. Yang menariknya lagi, pada saat diwawancarai oleh Graham Bensinger pada September 2019 yang lalu, tentang apakah Howard masih ingin menambah anak lagi, Howard menjawabnya seperti ini, Ya, tentu saja. Lalu, saat ditanya lagi, mau berapa banyak? Howard menjawab seperti ini, Sebanyak yang istriku mau saat aku nanti sudah menikah. Hmm, sepertinya Howard memang hobi membuat anak. Itulah tadi kumpulan pemain ter di NBA musim 2019-2020. Ada yang luar biasa, ada yang menarik, dan ada juga yang unik. Baiklah, sekian video pada hari ini tentang pemain-pemain ter di NBA 2019-2020. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. rage Societak di saat ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!